Danau Hillier, Danau Ping Danau Hillier atau Danau Ping adalah salah satu fenomena alam yang unik di dunia. Danau Hillier pertama kali ditemukan oleh penjelajah Inggris Matthew Flinders pada tahun 1802 ketika ia memetakkan garis pantai Australia. Sejak itu, Danau ini telah menjadi subjek penelitian ilmiah dan daya tarik wisata yang populer. Danau Hillier terletak di Middle Island, pulau terbesar di Kepulauan Recherche di lepas pantai Esperance, Australia Barat. Danau ini memiliki panjang sekitar 600 meter dan lebar sekitar 250 meter. Dipisahkan dari samudera selatan oleh sebidang tanah sempit yang ditutupi oleh vegetasi pasir dan pantai putih. Warna merah muda Danau Hillier terutama disebabkan oleh keberadaan alga mikroskopis bernama Dunalia La Salina. Alga ini tumbuh subur di lingkungan dengan salinitas tinggi. Dunalia La Salina menghasilkan pigment karotenoid, terutama beta-karoten, sebagai mekanisme perlindungan terhadap sinar matahari yang intens dan kadar garam yang tinggi. Beta-karoten adalah pigment yang sama yang memberi warna oranye pada wortel dan merah muda pada flamingo. Selain alga, beberapa jenis bakteri halophilic juga ditemukan di Danau Hillier. Bakteri halophilic seperti halobacterium dan halococcus mengandung pigment merah yang disebut Bacteri orthodopsin, yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Kehadiran pigment-pigment ini menambah intensitas warna merah muda air danau. Danau Hillier memiliki tingkat salinitas yang sangat tinggi, mendekati 340 gram per liter, hampir 10 kali lipat salinitas air laut biasa. Kadar garam yang tinggi menciptakan lingkungan yang ekstrem di mana hanya organisme tertentu yang bisa bertahan. Di antaranya seperti alga, dunalilla, salina, dan bakteri halophilic. Kadar salinitas yang ekstrem ini juga membuat air danau lebih padat daripada air tawar atau air laut biasa. Selain salinitas tinggi, air di Danau Hillier juga mengandung konsentrasi tinggi dari beberapa ion mineral, termasuk magnesium, helium, dan natrium. Kombinasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan organisme halophilic, tetapi juga membantu menjaga stabilitas warna merah muda air. Dalam lingkungan salinitas tinggi, seperti di Danau Hillier, protein dan enzim mikroorganisme memerlukan stabilisasi tambahan untuk mempertahankan fungsinya. Ion magnesium membantu dalam menstabilkan struktur protein dan enzim, mencegah denaturasi yang dapat disebabkan oleh tekanan osmotik tinggi. Bagi alga seperti dunalilla, salina, magnesium adalah komponen penting dari klorofil, molekul yang digunakan dalam fotosintesis. Ketersediaan magnesium mendukung efisiensi fotosintesis yang esensial untuk pertumbuhan dan produksi pigment seperti beta-karoten. Kelium adalah ion esensial yang berperan dalam osmoregulasi, fungsi sel, dan keseimbangan ion. Organisme halophilic harus mengelola tekanan osmotik tinggi. Kelium membantu dalam proses osmoregulasi memungkinkan sel untuk menyesuaikan tekanan internal dengan lingkungan eksternal. Ini penting untuk mencegah lisis dalam kurung, pecahnya sel akibat tekanan osmotik yang tinggi. Banyak enzim memerlukan ion kelium untuk aktivitas optimal. Dalam lingkungan salin, kelium membantu mempertahankan aktivitas enzim yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan mikroorganisme. Natrium adalah ion dominan dalam lingkungan salin dan berperan dalam berbagai proses biologis. Natrium membantu membentuk gradien ion di membran sel yang penting untuk transport aktif dan osmoregulasi. Gradien ini memungkinkan sel untuk mempertahankan homeostasis ionik dalam kondisi salin tinggi. Natrium juga membantu dalam stabilisasi struktur membran sel dan protein, yang penting untuk mikroorganisme halofilik agar dapat bertahan dalam lingkungan ekstrem. Kombinasi dari ion-ion ini tidak hanya mendukung pertumbuhan mikroorganisme halofilik, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas pigment yang memberi warna merah muda pada air danau. Pigmen seperti beta, karotene, dan bakteriorhodopsin memerlukan lingkungan yang stabil untuk mencegah degradasi. Pigmen ini larut dalam lipid dan diproduksi oleh dunaliella salina sebagai respons terhadap tekanan osmotik dan cahaya. Ion magnesium dan kelium membantu dalam stabilisasi struktur sel alga dan membran lipid yang mendukung produksi dan kestabilan beta, karotene. Adapun bateriorhodopsin, pigment ini diproduksi oleh bakteri halofilik seperti halobaterium. Stabilisasi membran sel oleh ion, natrium, dan kelium mendukung keberadaan dan fungsi bateriorhodopsin. Lingkungan dengan kadar garam dan ion mineral tinggi menciptakan kondisi di mana hanya mikroorganisme tertentu yang dapat bertahan. Mikroorganisme ini seperti dunaliella salina dan halobaterium menghasilkan pigment sebagai adaptasi terhadap lingkungan ekstrem. Beta karotene melindungi sel dari kerusakan oksidatif akibat cahaya UV dan membantu dalam penyesuaian osmotik. Bacteriorhodopsin berfungsi dalam fotofosforilasi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Tingginya konsentrasi ion mineral mendukung produksi pigment dalam jumlah besar yang diperlukan untuk memberi warna merah muda yang mencolok pada danau. Meskipun kondisinya yang ekstrem, danau hilir mendukung ekosistem mikroba yang unik dan beragam. Keberadaan mikroba halofilik dan alga menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan dengan tekanan osmotik tinggi dan intensitas cahaya yang tinggi. Studi genetik mikroba dari danau ini dapat memberikan wawasan tentang biologi ekstremofil dan potensi aplikasi bioteknologi mereka. Danau hilir pun tidak berbahaya bagi manusia. Namun, karena lokasinya yang terpencil dan untuk melindungi ekosistemnya yang rapuh, akses langsung ke danau ini sangat dibatasi. Pengunjung yang ingin melihat danau hilir biasanya melakukannya dari udara melalui tur helikopter atau pesawat kecil yang berangkat dari Esperanse. Pemandangan dari udara memberikan perspektif terbaik dari warna merah muda cerah danau yang kontras dengan lingkungan sekitarnya yang hijau dan laut biru di dekatnya. Warna merah muda air danau hilir juga dipengaruhi oleh fenomena fisika dan optik. Pigmen yang diproduksi oleh alga dan bakteri menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan memantulkan cahaya merah muda. Selain itu, interaksi antara partikel garam dan cahaya juga dapat mempengaruhi persepsi warna air danau. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pigment utama yang terlibat di danau pink ini adalah beta-karoten dan bakteriurhodopsin. Pigmen beta-karoten ini menyerap cahaya pada panjang gelombang sekitar 400-500 nanometer biru dan hijau dan memantulkan panjang gelombang merah dan oranye, yang menghasilkan warna merah muda ketika dikombinasikan dengan air. Ada pun pigment bakteriurhodopsin ini menyerap cahaya hijau dalam kurung panjang gelombang sekitar 500-600 nanometer dan memantulkan cahaya merah dan ungu menambah intensitas warna merah muda. Partikel garam terlarut dan mikroorganisme di dalam air juga menyebabkan penghamburan cahaya. Penghamburan ini dapat mempengaruhi cara kita melihat warna air. Ada dua jenis penghamburan yang relevan. Satu, penghamburan Rayleigh. Penghamburan cahaya oleh partikel yang jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Ini lebih signifikan pada panjang gelombang pendek dalam kurung biru dan ungu. Namun, di Danau Hillier karena partikel garam dan mikroorganisme lebih besar, efek ini kurang dominan. 2. Penghamburan Mi Penghamburan oleh partikel yang seukuran atau lebih besar dari panjang gelombang cahaya. Ini mempengaruhi semua panjang gelombang cahaya secara lebih merata tetapi tetap memberikan sedikit lebih banyak penghamburan pada panjang gelombang pendek. Dalam kasus Danau Hillier, partikel garam dan mikroorganisme menyebabkan penghamburan mi yang mendukung refleksi panjang gelombang merah dan oran yang lebih dominan. Air itu sendiri menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Air murni menyerap lebih banyak cahaya pada panjang gelombang merah dalam kurung sekitar 700 nanometer dibandingkan panjang gelombang yang lebih pendek. Namun, ketika ada pigment seperti beta-karoten dan bacteriorhodopsin, mereka mengubah profil penyerapan cahaya sehingga panjang gelombang merah dan orannya lebih dominan. Lingkungan sekitar danau juga berpengaruh. Refleksi dari vegetasi hijau di sekitar danau serta pantulan cahaya dari langit biru dapat mempengaruhi cara warna danau dipersepsikan oleh mata manusia. Namun, pigment dalam air tetap menjadi faktor dominan dalam memberikan warna merah muda. Indeks bias air dengan kadar garam tinggi juga berbeda dari air tawar. Salinitas tinggi meningkatkan indeks bias air yang mempengaruhi cara cahaya merambat melalui air dan dapat memperkuat warna-warna tertentu terutama ketika dipengaruhi oleh pigment. Gabungan dari penyerapan, penghamburan, dan refleksi cahaya menghasilkan warna merah muda yang khas. Pigment menyerap dan memantulkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Partikel garam dan mikroorganisme menyebabkan penghamburan dan air itu sendiri dengan salinitas tinggi memiliki sifat optik yang berbeda dari air biasa. Ketika cahaya matahari masuk ke dalam air danau. Kombinasi dari semua fenomena di atas menyebabkan sebagian besar panjang gelombang biru dan hijau diserap atau dihamburkan. Sementara panjang gelombang merah dan oranye dipantulkan kembali ke mata kita. Inilah yang memberikan kesan warna merah muda cerah pada air danau Hillier. Secara keseluruhan, warna merah muda air danau Hillier adalah hasil dari interaksi kompleks antara biologi mikroorganisme dan pigment, kimia kadar garam tinggi, dan fisika penghamburan dan penyerapan cahaya yang menciptakan fenomena visual yang unik dan menakjubkan. Sejak ditemukan oleh Matthew Flinders pada tahun 1802, danau Hillier telah menjadi subjek berbagai studi ilmiah. Penelitian-penelitian ini berfokus pada mikrobiologi, kimia air, dan ekologi untuk memahami bagaimana kehidupan dapat bertahan dan berkembang di lingkungan yang ekstrem ini. Penggunaan teknik-teknik modern seperti metagenomik telah membuka lebih banyak wawasan tentang komunitas mikroba dan mekanisme adaptasi mereka. Teknik metagenomik adalah metode analisis genetik yang memungkinkan studi langsung terhadap materi genetik dari seluruh komunitas mikroorganisme yang terdapat dalam sampel lingkungan tertentu, tanpa perlu mengisolasi dan mengkultur mikroorganisme secara individu. Metagenomik menyediakan alat yang kuat untuk memahami keragaman, fungsi, dan interaksi mikroba dalam berbagai lingkungan termasuk ekosistem yang ekstrem seperti danau Hillier. Dengan memahami danau Hillier dari perspektif ilmiah, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keindahan alam serta pentingnya konservasi ekosistem yang unik ini. Untuk melindungi ekosistem unik ini, akses ke danau Hillier pun sangat dibatasi. Pemerintah Australia dan organisasi konservasi bekerja sama untuk memantau dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar danau, memastikan bahwa fenomena alam yang menakjubkan ini tetap terlindungi untuk generasi mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.